Intro Tidak memiliki tangan dan kaki yang sempurna bukan jadi halangan bagi Mustak Bilal 35 tahun untuk berkarya dibalik keterbatasan fisiknya ia mampu menciptakan berbagai topeng kerajinan barong putra pasangan almarhum Sutaman dan Suniah ini mengalami cacat sejak lahir tangan kanan dan kedua kaki Bilal tidak tumbuh sempurna ia mengaku pembelian bahan, memahat kayu dan proses mengecat kerajinan barong dikerjakannya sendiri dari tangannya dia bisa membuat topeng barong jatayu, garuda, macan-macanan dan lain-lainnya dengan berbagai ukuran selamat menikmati tarif yang dipatoknya bervariasi mulai dari 300 ribu rupiah untuk barong berukuran kecil dan 9 juta rupiah untuk yang berukuran besar di rumahnya ada satu kamar yang digunakan untuk menyimpan hasil kerajinannya sekaligus properti kelompok seni barong ogoh-ogoh yang dibuat oleh keluarganya ada barong Bali berukuran sedang, macan-macanan dan lainnya saat ini pun dia tengah mengerjakan pesanan garuda dan kepala barong Bilal pun kemudian mempraktekan keahlianya memahat selamat menikmati dia mengikatkan sebuah palu di tangan kirinya dibantu dengan gigi dan tangan kirinya setelah palu terikat dia pun mengambil alat pahat dan mulai memahat gerakannya lincah dan mantap Bilal menjelaskan bila ikatan palu di tangan kanannya terasa sakit barulah dia berhenti untuk beristirahat terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! bagat memahat anak bungsu dari empat bersaudara ini mulai terlihat sejak usia belia sejak SD, Bilal mengaku kerap melihat kakak ketiganya mengerjakan kerajinan barong dan dia tertarik untuk belajar rupanya keahlian untuk memahat kayu juga diturunkan almarhum ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu meski tidak diajari langsung sejak kecil, Bilal kerap memperhatikan ketika ayah dan kakaknya memahat kayu untuk membantu mobilitasnya, dia pun memodifikasi kendaraan yang bisa dioperasikan olehnya dia mengaku uang dari hasil kerja kerasnya dia gunakan untuk membeli motor sekaligus memodifikasinya selamat menikmati! selamat menikmati!